Pemerintah terus berupaya memberantas konten perjudian atau situs judi daring atau online. Sebanyak 15 situs judi online sempat mendaftar sebagai penelenggara sistem elektronik atau PSA. Namun setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo melakukan evaluasi dan klasifikasi, 15 PSA yang mengandung aktivitas perjudian tersebut akhirnya diblokir. Kelima belas situs online tersebut antara lain Domino QQ, Top Fun, Pop Domino, MVP Domino, Ludo Dream, dan Poker Texas Boya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan sejak 2018 hingga 31 Juli 2022, terdapat 552.645 konten judi online di berbagai platform ruang digital Indonesia telah diblokir. Artinya Kominfo mengklaim telah memblokir sebanyak 12.300 konten judi online per bulan atau rata-rata 410 situs judi online per hari. Dan setiap hari juga ada banyak konten-konten perjudian yang muncul kembali. Marakyat situs judi online sempat ramai dibicarakan warganet saat Kominfo memblokir situs dan aplikasi yang belum mendaftar PSA. Warganet sempat mempertanyakan pemblokiran situs aplikasi finansial dan game online yang tidak mendaftar PSA. Sedangkan situs judi online masih bebas diakses.